Selamat siang sedulur semua jumpa lagi di Ahmad Rohman official sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Terima kasih saat ini Rabu 17 Maret tahun 2021 saya berada di kawasan industri kendal untuk menginformasikan perkembangan pembangunan publik yang berada di kawasan industri kendal ini merupakan progres pembangunan PT Borin teknologi Indonesia perusahaan yang berasal dari Tiongkok yang memproduksi peralatan rumah tangga perusahaan ini menemati lahan di kawasan industri kendal kurang lebih seluas 120 ribu meter persegi perusahaan ini akan menyerap ribuan tenaga kerja baik itu dari kendal maupun Jawa Tengah progres pembangunan pabrik berikutnya yang berada di kawasan industri kendal yaitu PT Exkla Tekstil Internasional ini merupakan perusahaan ini merupakan perusahaan yang berasal dari Taiwan perusahaan ini memproduksi tekstil total investasi lahan di kawasan industri kendal 24 hektare namun ini merupakan pembangunan tahap pertama yaitu seluas 10 hektare pembangunan tahap pertama pabrik PT Exkla Tekstil Internasional ini direncanakan selesai pertengahan tahun 2021 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini progres pembangunan PT Maju Bersama Gemilang yang berada di kawasan industri kendal ini dekat dengan pelabuhan kendal total investasi PT Maju Bersama Gemilang di kawasan industri kendal senilai 1,9 triliun rupiah perusahaan ini akan memproduksi fiberoptik diharapkan perusahaan ini akan menjadi perusahaan fiberoptik terbesar di Asia Tenggara lahan yang ditempati PT Maju Bersama Gemilang seluas kurang lebih 6 hektare selamat menikmati 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 progres pembangunan perusahaan di kawasan industri kendal berikutnya yaitu PT Global Tekstil Indonesia ini perusahaan yang produksi tekstil berasal dari Tiongkok lokasi perusahaan berada di depan PT Exclad Tekstil Internasional Terima kasih telah menonton cukup disini dulu ya progres pembangunan pabrik di kawasan industri kendal nantikan video update progres pembangunan pabrik di kawasan industri kendal berikutnya terima kasih jangan lupa subscribe, like, komen, and share terima kasih